Yaitu ujung tombak dari penjualan itu sales dan marketing gitu loh Kalau marketingnya pemasarannya jelek bahkan itu istilahnya kayak brand image perusahaan Kalau misalkan marketingnya jelek yaudah perusahaan itu mungkin kayak *** sekarang jarang iklan Udah kan gak tau kemana gitu kan Orang itu maju bukan hanya karena belajar gitu Orang itu maju bukan hanya karena dia pinter di sekolah gitu Sampai kamu juga harus bisa lihat orang-orang yang ihsan Yang patuh sama orang tuanya nanti hidupnya itu enak Dan itu dari kecil mama saya selalu nanemin itu Halo Sobat SML UMKM Center Kembali lagi dengan saya Billy Auliza di podcast UMKM Talks Hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Balgis Ibu Balgis ini salah satu binaan kami di CSR Sinar Maslen bidang ekonomi Khususnya pada program bina UMKM Nah Ibu Balgis ini bisnisnya unik sekali nih teman-teman Tapi ya mungkin saya spill dulu ya nama brandnya Yaitu PD Restu Ibu Ribbon Bener ya Bu? Iya benar Iya nah PD Restu Ibu Ribbon kira-kira ada yang bisa nebak gak nih bidang utahannya di bidang apa? Kalau dari namanya Restu Ibu Ribbon kira-kira apa ya ada yang bisa nebak gak nih? Nah apa ya? Nah mungkin teman-teman udah ada yang nebak-nebak bisa Restu Ibu tuh bisa kalau orang-orang biasanya dibilangnya apa tuh Bu? Iya jadi ini tuh sebenarnya sejarahnya panjang Tapi biasanya orang-orang kalau denger Restu Ibu Ribbon awalnya tuh kira-kira apa? Iya dulu saya pernah ngasih sama mama saya namanya Restu Ibu terus kata mama saya Ayu kalau Restu Ibu tuh kayak nama bus kayak nama apa sih kayak bukan nama toko bangunan gitu loh kan Bukan toko material nama aja nama-nama iya gitu nama-nama apa nama bus-bus ya gak apa-apa soalnya itu ada filosofinya kenapa namanya Restu Ibu gitu Oke ada filosofinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tapi di awal ini saya mau sedikit ceritakan Jadi PD Restu Ibu Ribbon ini seperti tadi sudah disampaikan Bu Balgis ini sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang bahan bangunan khususnya nih Kalau teman-teman udah lihat di depan kita juga sudah ada salah satu produknya ada ini paving block ya Bu? Iya ada paving block sama grass block sebenarnya di depan situ juga ada contoh ada udit sama ada abis beton Sama ada lagi aspal Iya jasa ini ya pemasangan aspal juga ya Bu pemasangan aspal juga pemasangan aspal pemasangan paving blocknya juga Iya nah terus kalau dilihat juga di sebelah sana ada X banner Iya ini ada bannernya banner Restu Ibu Ribbon di sana sebelah sana unik juga nih teman-teman karena warnanya pink ya Bu Iya kalau mungkin perusahaan lain yang bergerak di bidang batako kayak gini tuh jarang yang warnanya pink Nah ibu beda sendiri nih mungkin mencerminkan juga ini perempuan ya jadi warnanya pink gitu lucu kan jadi kita akan ulik lebih dalam lagi hari ini tentang cerita Ibu Balgis dalam membangun PD Restu Ibu Ribbon seperti apa makanya teman-teman stay terus di podcast ini supaya nanti dapat banyak info dari Ibu Balgis Oke baik Ibu sekarang kita mungkin mulai ngobrolin Ibu dari awal-awalnya kenapa Ibu bisa mendirikan PD Restu Ibu Ribbon ini jadi gini sebenarnya sih Restu sebelum Restu Ibu Ribbon itu ada namanya PD Restu Ibu jadi mama saya itu dulu sempat ikut kerja dengan istilahnya tokoh usaha keluarga saya namanya PD Jawa Timur nah jualannya itu biasanya genteng kemudian paving block sama grass block nah setelah mama saya masuk mama saya agak sedikit apa ya mengembangkan ke bidang seperti Hebel yang kita tahu sekarang nah sudah lama mama saya bekerja dengan keluarga mama saya berusaha buka toko sendiri nih gitu nih istilahnya dari induk keluarga dia buka sendiri nih mau coba-coba pertama namanya PD Ayu Jaya karena kan nama saya Ayu cobain deh pakai nama Ayu tapi masih tetap kerja nih di perusahaan keluarga namanya PD Jawa Timur karena nggak dipegang langsung kurang berjalan akhirnya oh kayaknya kalau misalkan dagang itu memang harus kita pegang sendiri nih akhirnya keluar dari PD Jawa Timur itu dulu ada di Daan Mogot kemudian mama saya coba sendiri buka waktu itu pertama kali buka ada di pondokopi nah mama saya ya namanya orang tua mungkin sayang sama anak kira-kira namanya apa ya nak gitu kan namanya Restu Ibu aja mah gitu aku bilang ya Ayu masa namanya Restu Ibu kayak nama toko bus gitu kan mama kan jualannya genteng sama paving block nah kenapa saya pilih Restu Ibu karena saya ngeliat ada didikan mama saya sama apa ya saya tuh ngeliat mama saya tuh sayang banget sama ibunya terus selalu apa ya dari kecil itu mama saya tuh selalu ngedidik saya tuh pentingnya tuh apa rido orang tua rido ibu gitu suka kasih nasihat nah saya ini kan suka belajar kamu tuh suka belajar suka belajar mama tuh dari keluarga besar banyak saudara-saudara kamu bisa lihat orang itu maju bukan hanya karena belajar gitu orang itu maju bukan hanya karena dia pintar di sekolah gitu sampai kamu juga harus bisa lihat orang-orang yang ihsan yang patuh sama orang tuanya nanti hidupnya itu enak dan itu dari kecil mama saya selalu nanemin itu mama enggak jadi mama saya dari kecil tuh suka dikasih buku apa semacam autobiografi nih mama kasih coba ayu baca coba lihat Hyrule Tanjung gimana dia besarnya kayak gimana coba ayu lihat orang yang bisa sukses itu pasti di dalam hatinya ingin membahagiakan orang tua yaudah dari situ aku kasih bilang mama selalu nasehatin ayu buat apa ya selalu ingin membahagiakan orang tua yaudah mama namanya restu ibu aja nah yaudah dari situ mama saya pakai yaudah kita pakai namanya pd restu ibu nah seiring berjalannya waktu mama saya buka toko saya sekolah seperti biasa ngambil jurusan nah mama saya sebenarnya juga punya apa ya keinginan ayu nanti kalau kuliah ambil dong teknik sipil atau arsitek biar bisa nyambung nih sama usaha mama ah nggak mau saya inginnya pengen pakai hasil kerja saya sendiri saya nggak mau ngikutin mama soalnya saya pusing nagih-nagih utang ke orang soalnya kan mama saya misalkan dulu proyek-proyek nih misalkan mal hotel nah itu nagih utang tuh nggak gampang udah gitu duitnya tuh mungkin bukan puluhan juta tapi ratusan juta gitu kan atau bahkan mungkin miliaran tapi nagih uang tuh susah ah nggak mau ah pusing tiap hari nagih-nagih duit ntar ada yang nggak bayar gitu kan nggak mau ayu maunya kerja aja sesuai pilihan ayu oh yaudah yaudah aku ngambil waktu itu jurusan S1 nya itu aku ngambil teknik geologi seiringnya berian waktu yaudah aku kuliah aku kerja kemudian lanjut S2 aku ngambil geologi perminyakan di migas kerja kemudian mau menikah nah tapi toko restu ibu ini nih seiring berikmamaku udah tua tutup karena ya namanya mungkin udah tua udah capek ayu nggak mau nerusin nggak mau yaudah toko mama ditutup jadi waktu itu tokonya ditutup udah mama saya ya di rumah aja menikmati hari tua papa saya pensiun saya kerja kayak biasa kemudian saya menikah nah waktu saya menikah itu suami saya punya kesepakatan sama saya nggak pingin saya kerja saya di rumah aja yaudah deh dicobain cobain tuh di rumah biasanya saya itu kan kerja ngeles segala macem kok di rumah pusing nih pusing pokoknya pusing deh pusing itu larinya ke macem-macem jadi kayak emosional terus abis itu kayak jerawatan pokoknya kayak nggak pokoknya pusing aja di rumah akhirnya kata suami yaudah deh kamu kalau mau apalagi waktu itu kondisinya belum punya anak nih abisnya aku di rumah mulut tuh suntuk ya nggak bisa gitu kan yaudah coba kamu mau ngapain nyobain usaha tapi sambil dari rumah atau ngajar nih ngajar ngajar cobain ngajar keterima nih di high scope udah ngebayangin nih oh kalau kita udah kerja di high scope enak nih kalau punya anak kan sekolah high scope kan mahal kalau misalkan kita jadi guru disitu kita bisa dapat diskon eh ada lagi alesannya ijazahnya ditahan ya ah nggak usah deh nggak usah kerja di rumah enggak lagi nangis aja berdoa sama Allah gimana ya kok di rumah kok pusing banget hingga akhirnya mimpi mama di tokonya kok aku bilang mama kan udah meninggal kok mama masih ada sih di toko iya mama lagi ngurusin toko intinya kurang lebih kayak gitu yaudah daripada tokonya terbengkalai ayo aja deh yang urus abis itu udah beberapa kali mimpi ngelihat saudara saya nih emang karena keluarga besar saya ini kan usahanya paving block bis beton grass block misalkan keramik genteng gitu kan kaya wis boleh nggak ayu masarin ayu kan nggak punya modal kalau bikin pabrik kayak ginian kan mahal ya soalnya saya harus nanggung listriknya nanggung orang nyewa toko segala macem boleh nggak ayu pasarin nanti ayu harganya saya naikin nanti pakai akadnya samsara seperti kema kelar lah kurang lebih boleh saya pasarin di tokopedia boleh kewis boleh saya pelajarin apa kalau misalkan per meter itu paving block itu butuhnya berapa grass block itu butuhnya berapa bis beton itu butuhnya berapa saya pasarin via tokopedia dan kodarullahnya pas saya masarin via tokopedia itu lagi pandemi lagi covid otomatis orang itu jarang belanja offline orang itu belanja online saya juga nggak nyangka masa dulu sih juga duka dalam hati mama saya jualan genteng emang orang setiap hari beli genteng ya suka gitu kan emang ada yang beli ya gitu kan cuman mama suka gini nih ayu kalau jualan genteng yang grass block bukan kayak orang jualan makanan orang beli satu dua orang kalau belikan pasti 100 200 300 per meter isinya berapa pasti belinya banyak coba kalau ayu kerja gajinya berapa sebulan kayak gitu kan tapi tetap pokoknya nggak mau maunya kerja gitu kan karena nggak mau pusing nagihin hutang nah tapi kalau kita jualan di tokopedia penjual aman pembeli aman karena orang bayar dulu ke kita ya kan dari situ saya agak bergen nih sama saudara saya boleh nggak saya jualnya agak murah nih soalnya saya baru yang penting saya dapat customer dulu boleh ya Allah waktu pertama kali itu saya paling untung 900 perak saya ambil 900 perak atau berapa perak pokoknya saya ambil yang penting saya ada yang beli alhamdulillahnya karena pakai strategi itu ini sebenarnya strategi-strategi dari Pak Ruji Budadi tuh kepake tuh yang penting kan istilahnya saya waktu itu tokopedia belum ada potongan kayak sekarang potongannya gede banget 4,5% dari harga jual kalau untuk yang produk seperti saya kan jadi alhamdulillah waktu itu grass block saya tuh di tokopedia produknya terlaris sampai kadang tuh saudara saya kan saya bayar pajak emang ada orang masang aspal di tokopedia ada saya bilang orang sampai sekarang berjalan kok saya bilang ya udah seiring berjalannya waktu saya jualan saya pasang paving block kenal masang aspal dan alhamdulillahnya justru kalau kayak aspal ini agak sedikit beririsan sama kuliah saya gitu walaupun saya keperminyakan tapi kalau misalkan saya ke basicnya itu kan itu aspal itu dari batu-batuan saya masih bisa nih masih nyambung deh nih kalau orang mau masang aspal nih basicnya pemadatan tanahnya saya masih ada nih ilmunya tapi saya sedikit nanya-nanya sama temen saya yang kerja di Adikarya yang di PU saya minta-minta bahan nah dari situ tuh terus berjalan dan saya sih pengennya ke depannya saya fokus ke aspal ini gitu loh jadi ke jasa pemasangan aspal itu ya Bu iya karena lebih matching sama yang apa-apa juga paving block sebenarnya juga masih bisa ke apa ke ilmuwan saya cuman saya seneng karena ke ilmuwan saya disini kepake jadi saya nanti kalau misalkan ada rezeki atau gimana pengennya sih sekolah lagi atau sertifikasi untuk si aspal ini biar bisa fokus gitu loh iya oke luar biasa menginspirasi sekali ini ceritanya Bu Balgis ya dari awal penamaannya itu sangat filosofi sekali ternyata ya pd restu ibu bahkan sekarang udah akan ada tambahnya rebond karena memang itu lahir kembali dari usaha ibunya ibu gitu luar biasa ini kayak salah satu juga bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya gitu ya semoga ya doa ibu juga ibu sebenarnya karena kan orang tua emang pengennya saya nerusin usaha cuman saya nya gak mau karena waktu itu pengennya kerja gitu iya ternyata jalan-jalannya diarahkan ke sini ternyata ya Bu dan gak diduga juga tadi tuh yang tokopedia ternyata ada juga kok orang yang beli beton-betonnya grassball pasang aspal lewat tokopedia ternyata ada ya gitu dan bahkan bisa jadi yang terlaris padahal masih awal-awal tuh ya Bu iya oke nah ini menarik juga Bu kok bisa masih awal-awal nih terus udah terlaris emang ibu pakai strategi strategi apa tuh Bu kalau boleh tahu yang strateginya sesuai di sinarma sebenarnya itu tapi ya jadi ya marketing jadi kan kalau orang jual paving block grassblock kayaknya menurut saya sih orang-orang zaman dulu nih ya jadi cuman difotoin aja grassblocknya difotoin aja paving blocknya nah saya itu di tokopedia tuh kayak semacam di desain ya sesuai branding lah sesuai siapa Pak Ruji eye catching gitu kan ya udah saya bikin ini gambarnya seperti ini saya taruh dimensinya seperti ini kebutuhan per meternya untuk kalau paving block grassblock apa dan kebetulan saya sukanya warna pink jadi mungkin di pencarian agak mencolok sendiri gitu loh jadinya ya hal kayak gitu marketing tuh penting jadi saya branding dari instagramnya oh kira-kira gimana ya biar agak bagus nih biar terlihat profesional gitu kan kemudian deh saya juga tunjukin juga nih saya lulusan seperti ini lulusan S1 S2 ITB misalkan kamu mau masang ada kok bisa konsultasi nih kira-kira nih kalau misalkan untuk bebannya seperti ini pemadatannya seperti ini kuat atau enggak gitu saya bisa kasih gratis konsultasi untuk pemasangannya dari segi keilmuan saya gitu oke jadi memang trik marketing itu penting sekali nih temen-temen branding ya dengan warna pink yang beda dari yang lain ya bu warnanya pink dan itu bikin orang juga selain tertarik jadi inget terus nih kalau ada warna pink ini pasti pede restu ibu reborn gitu ya kan beda sendiri nah terus ibu kenapa sih ibu tertarik untuk ikutan pelatihan di SML UMKM Center oh gini jadi ceritanya sebenarnya saya tuh emang basicnya suka sekolah tadinya pas ngeliat ini ada celah oh laris oh lumayan kayaknya saya pengen sekolah bisnis management tadinya udah nyari-nyari tuh misalkan nyisahin gitu dari apa dari hasil apa dari hasil penjualan pengen sekolah cuman sekolah bisnis kan mahal mahalnya bukan kayak sekolah teknik aja saya di ITB itu satu semester cuman 9 juta saya bisa kuliah sambil kerja kalau sekolah bisnis tuh bukan bilangan juta lagi kayak puluhan juta gitu per semester aduh daripada nabung sambil nyari-nyari eh ada pelatihan nih dari sinar mas dan pas saya ikut menurut saya sih ya worth it banget istilahnya diajarin ya ya sama guru yang berkualitas Bu Dhani Pak Ruji menurut aku itu dosennya niat sih biasanya kan mahasiswa cari dosen ini dosennya tegas gitu loh kalau nggak masuk marah tugas setiap hari itu bagus bahkan tugas-tugasnya tuh berguna buat saya gitu loh jadi kita dapet materi yang bagus kita dapet SDM yang bagus pengajarnya bahkan sebenarnya kita juga dapet ruko gratis kan gitu kan tapi memang tak pilih dan harus ikut ngerjain tugas-tugasnya kayak gitu nah itu jadi malah Alhamdulillah ya mungkin rejeki saya saya pengen kuliah lagi apa pengen ngambil bisnis eh dapet yang free tapi harus komitmen tapi waktu itu pun saya juga sebenarnya lagi agak hamil kan gitu nggak tahu hamilnya mabok jadi agak aduh minta maaf sama ininya juga sih sama pengajarnya tapi pengajarnya niat-niat banget sih kita nanya kapanpun itu dijawab saya kalau dulu mau bimbingan sama dosen saya harus ngomong dosennya ini dijawabin sabar gitu kan sama Bu Dhani Pak Ruji bahkan kita juga dapet kesempatan buat apa istilahnya diptok kalau mau bisa di sinar mas jadi kalau buat yang belum ikut kalian nggak ikut rugi banget kalian harus kebayar ini kalian dapet gratis dapet pengajar yang bagus pengajarnya ya maksudnya benar-benar yang bonafit benar-benar kayak kalau kalian kuliah kayak gitu loh bahkan aku kan kemarin bikin tugas kan company profile nah kebetulan kemarin ada yang kebutuhan asfalt ini agak gede 10.000 meter persegi mungkin kan ya walaupun review saya di Tokopedia bagus dia penasaran boleh nggak saya minta company profile kata dia saya masih UMKM tapi karena saya ikut Sinarmas saya udah persiapan karena saya udah banyak tugas-tugas keuangan, tugas kas, tugas branding jadinya pas orang minta saya udah punya gitu loh udah-udah terarah kayak gitu jadi ya berguna banget sih ya menarik nih karena memang dalam menjalankan bisnis selain kita itu produknya laku tapi untuk bisa bertahan lebih lama ya buat sustainability nya itu harus memang kitanya sebagai pelaku usaha tuh punya basic ilmu manajemen bisnis itu iya dan karena kebetulan saya juga ambil jurusan manajemen ibu jadi kalau saya ngeliat pelatihan dari pelatihan UMKM yang diajarkan mentor-mentor di pelatihan UMKM Sinarmas lain itu memang sepertinya itu betul-betul seniat itu dan materinya itu memang hampir sama dengan yang saya pelajari di kuliah gitu jadi ini tuh apa ya beruntung saya juga jadi walaupun tadi ibu bilang nggak jadi ngambil manajemen bisnis kuliah lagi S2 atau S3 gitu tapi di Sinarmas ini udah dapet ilmu-ilmu itu secara gratis lagi ya menurut saya penjual karena saat kita jualan itu sell sama marketing itu ujung tombak keuntungan kenapa sampai sekarang masih iklan nggak masih padahal dia selalu ada dia dimana-mana ada tapi masih iklan nggak masih bahkan banyak produk yang ini tapi ya nggak usah pokoknya intinya adalah kalau kita kenapa istilahnya iklan itu penting karena buat menjangkau pasar gitu menjangkau market bahkan mungkin ada produk yang lebih bagus dia kurang bisa masarin yaudah kalah ya kalah gitu tapi kita harus emang pinter yaitu ujung tombak dari penjualan itu sales dan marketing gitu loh kalau marketingnya pemasarannya jelek bahkan itu istilahnya kayak brand image perusahaan kalau misalkan marketingnya jelek yaudah perusahaan itu mungkin kayak *** sekarang jarang iklan udah kan nggak tahu kemana gitu kan gitu jadi iklan tuh menurut aku sih penting banget gitu loh pemasaran penjualan itu penting banget ujung tombak keuntungan disitu dan itu udah ibu praktekin ya berdasarkan saran-saran dari mentor juga gitu terus kalau dari segi kesulitan dalam menjalankan usaha ini ada nggak bu ada sih jadi gini saya kan orangnya kan ya adalah namanya kita usaha tuh kan naik turun apalagi kan misalkan usaha kayak gini misalkan pemasangan saya itu memang ada basic geologi tapi kan geologi perminyakan gitu kan nah pada saat pemasangan itu tiba-tiba misalkan ada contoh kasus kemarin buat budang itu buat dipakai untuk forklift gitu kan nggak taunya ternyata kalau pakai baby roller itu pemadatannya agak sedikit berbekas nih misalkan seperti itu aku telepon-teleponan nih sama temen aku yang di PU sama di apa sama di adikaria oh setelah saya konsultasi gitu kan jadinya antara males baik bukan males baca buku sih udah punya alat kadang-kadang ah teleponnya jadi kan punya temen yang kerja di PU bisa nanya gitu kan gratis oh jadi harus pemadatannya kalau untuk beban-beban tertentu juga mobilnya pun juga harus yang lebih besar perlakuannya tuh seperti apa kan jenis aspal macem-macem gitu kan ada yang halus ada yang kasar pemadatannya pun mobilnya ada yang 2 ton 4 ton 6 ton 8 ton macem-macem kan oh dari situ tapi jadi justru belajar karena menemukan kasus seperti itu jadi belajar itu yang pertama yang kedua karena saya sendiri pokoknya one man show jadi marketing jadi sales jadi keuangan bayar pajak semuanya sendiri karena mikirnya apa karena saya masih kalau misalkan saya nge-hire ad saya mikir apa saya nge-hire admin tapi kan ini punya harus kalau misalkan admin itu harus punya product knowledge product knowledge tentang aspal tentang paving blog nanti dia nanya-nanya lagi sama saya kecuali udah yang experience udah pengalaman misalkan ditanya pak saya punya lahan nih dari tanah bisa gak langsung aspal gak bisa aspal itu itu harus dalam kondisi ada base-nya dulu paling tidak apakah itu batuan atau apa kalau langsung tanah gak bisa tanahnya pun harus dipadatkan beda tanah yang sudah padat sama tanah belum padat kalau tanah udah padat itu dia istilahnya air itu tidak dapat meresap karena musuh jalan itu adalah air gitu loh aspal pun bisa lubang-lubang itu karena air juga karena genangan air jadi sebenarnya kalau kita mau sistemnya lebih luas lagi kenapa ada bis beton kalau di Indonesia itu kan got-gotnya kecil-kecil ya kalau di luar negeri itu got itu gede-gede kalau kita lihat film luar negeri itu itu tuh gorong-gorong itu bisa segede rumah gitu kan nah makanya kenapa kita suka banjir karena gorong-gorongnya gotnya itu kecil-kecil jadi penampungannya juga dia mau gak mau ngambang di jalan satu jadi banjir, dua jalanan jadi rusak karena tergurus oleh air tapi kalau kita sistem apa penyaluran airnya bagus gotnya besar-besar ya insya Allah mudah-mudahan gak banjir karena kan airnya itu mengalir gitu iya jadi memang jadinya belajar learning by doing aja ya Bu iya learning by doing sambil belajar lagi punya temen yang bisa dihubungin juga nih iya bisa tanya-tanya ya jadi itu juga pentingnya relasi nih ya ternyata kuliah itu selain kita dapet ilmu juga dapet temen-temen yang bisa kita koordinasi bisa saling berbagi ilmu gitu ya Bu iya iya benar-benar nah terus kalau di UMKM Senarmasan itu kan ada sesi konsultasi nih Bu sama mentor ya klinik UMKM nah waktu itu ibu konsultasikan masalah apa tuh konsultasikan waktu itu karena saya kan pertama ini kan baru punya anak nih saya kan sendiri nah repotnya itu kadang buat istilahnya buat survei buat survei tuh jadi maksudnya gini pada saat ada orang yang mau aspal kan harus survei kita lihat kondisi lapangan sekarang kondisi saya susah kalau saya nyetir sendiri anak saya taruh karsit anaknya nangis gitu jadinya saya harus pegang orang yang bisa survei-survei ke lapangan untuk lihat kondisi lapangan saya percaya karena memang saya ini belum memperkerjakan orang sistemnya semua istilahnya hanya partner by project aja by project ini dari saudara saya saudara saya bantu aspal saya udah tahu oh tokonya disini saya pegang orang jadi nanti orang yang koordinir belinya jumlahnya berapa gitu kan walaupun kemarin sebenarnya saya juga ada sedikit inilah pengalaman ya jadi saya pegang orang tapi ternyata orangnya nggak jujur jadi saya kasih suruh dia survei dia nyodok jadi dia nggak kasih ke saya dia kerjain sendiri gitu tapi alhamdulillah customer customer saya tuh pada loyal gitu ngadu ke saya bu gitu kan ini tukangnya nawarin dengan harga lebih murah gitu loh nah tapi kadang aspal itu kenapa orang kadang bisa jual lebih murah dia nggak ngerti kualitasnya ya dikurangi volume tonasenya kan ada hitungan ya misalkan untuk segian senti sebenarnya tuh minimal banget tuh jumlah yang harus digunain tuh berapa ton lemnya berapa gitu kan yang maininnya kalau mau jual lebih murah kita kurang-kurangin semua gitu loh sama lah kalau kayak kita bangun rumah misalkan dikurangi apa pasirnya atau semennya apa segala macemnya gitu karena dia ngadu yaudah saya bilang bapak ada namanya saya nggak usah sebutin saya udah nggak bisa kerjasama lagi sama bapak karena udah dua kali bapak tidak komitmen istilahnya nyodok nyodok customer saya saya nggak bisa kerjasama kayak gitu saya bilang yaudah setelah itu saya selesaikan kerjasama saya cari orang lagi gitu iya iya itu hasil berdasarkan hasil konsultasi sama mentor tuh bu kalau yang kalau sama mentor iya kalau sama mentor lebih baik harus punya orang yang digaji per bulan tapi dapat bonus setiap dia ada project biar semangat nah sama untuk admin nge-hire dari SMK dia bilang kalau SMK kan mungkin gajinya nggak terlalu apa mahal tapi cuma masalahnya itu saya harus ngajarin product knowledge itu saya mikirnya gitu jadi saya aja jadi saya mikirnya saya mau menguasain kan saya juga baru sebenarnya mbak paling kalau paving mas Sarin baru tiga tahun kalau aspal mungkin setahun dua baru lah istilahnya baru tapi alhamdulillah tuh ya Allah kasih jalan gitu makanya mudah-mudahan sih cita-citanya suatu saat saya nggak usah sewa lagi mesin saya nggak usah kerjasama lagi saya bisa punya alat-alat sendiri bahkan bisa pengen cita-citanya punya AMP sendiri aspal mixing plan sendiri nggak tahu gimana ceritanya ya kita berdoa aja kalau misalkan rezekinya cuma kayak begini juga ya udah nggak apa-apa Alhamdulillah yang penting saya bisa punya ilmu saya salurin saya punya kegiatan ini udah cukup happy banget kok gitu dan sebetulnya Bu menariknya lagi ternyata bisnis itu nggak harus terus yang kita punya produknya sendiri ya iya jadi kita tuh bisa bahkan modal nol gitu kalau bisa dibilang kan yang sudah ibu lakukan juga nih nol makanya itu pentingnya manajemen itu kan gimana caranya kita mengelola nih iya tadi ibu sudah praktekkan ternyata nggak harus kok kita produksi sendiri buka pabrik sendiri ternyata bisa dari orang lain dari saudara-saudara ibu gitu kita jualin lagi itu masih ada margin keuntungannya terus seiring berjalannya nih makin berkembal lagi dari yang semula kita hanya jual beli paving blok jadi bisa pasang asfal juga kan itu nambah-nambah project nambah-nambah margin lagi tuh ya Bu iya nah terus setelah ibu mengikuti rangkaian nih selama kurang lebih 8 bulan ya waktu itu tahun lalu 2022 di SML UMKM Center manfaat apa aja sih Bu yang ibu rasakan khususnya untuk menjalankan bisnis ini banyak sih bukan hanya manfaat sih tapi dapat fasilitas jadi dia itu ngasih manfaat sama fasilitas pada saat masih pelatihan maupun sudah selesai jadi waktu pelatihan kan sebenarnya dapat tempat gratis kalau materi udah yang kayak saya bilang dapat pengajarnya Budhani Budhani tuh profesor bukan ya PhD PhD udah S3 maksudnya emang pengajar ya Pak Ruji juga concern banget ini kan Pak Ruji juga ngajar di *** maksudnya saya nggak usah aktivis ya berusaha bayar gitu saya dapat yang saya mau istilahnya ya kan bahkan saya di push gitu untuk gimana caranya manajemen tuh bikin jadi sebenarnya di push untuk buat PR bikin tugas manajemen bikin company profile sebenarnya bukan buat hanya buat gurunya tapi buat diri kita sendiri itu manfaatnya kemudian yang kedua memang penting ilmu-ilmu yang kayak saya bilang branding marketing dulu kan saya kan anak IPA kayaknya agak-agak ya maaf-maaf nih kadang-kadang dulu suka anggap sepele nih anak marketing gitu sales aduh sales apaan sih gitu kan eh nggak taunya pas jualan sales sama marketing itu ujung tombak banget kan justru kan nah dari situ saya belajar kemudian sama satu lagi nih fasilitas buat masarin produk si Narmas itu sering banget memberitahukan ada acara-acara buat kita masarin produk which kalau misalkan kita sendiri nih saya nggak tau si Narmas misalkan nih ada yang usaha catering atau makanan itu kan kalau kayak gitu kita bayar kita harus cari info untuk misalkan kita untuk ada di pameran itu kita bayar nggak murah loh kan kita juga harus mikir kalau misalkan kita sewa tempat buat pameran sewanya berapa per hari kira-kira untung kita nutupin nggak kita dikasih gratis sama si Narmas dipasilitasi dan itu tuh sampai sekarang itu tuh ada gitu loh dan nggak hanya saat waktu masa pelatihan aja ya jadi masa pelatihan ada manfaatnya setelah masa pelatihan ada kemudian jadi materi fasilitas kemudian satu lagi dikasih banyak kayak misalkan packaging kan kalau marketing itu packaging kan kalau menurut Pak Ruji penting nih kalau makanan mungkin packaging snacknya seperti apa karena kalau saya kan produknya ini nggak di packaging kan jadi karena saya buy online saya kirim invoice mungkin ada nanti bisa-bisa kasih lihat jadi kayak amplop gitu buat ngirim buat ke customer itu saya juga dapat gratis dapat istilahnya dapat gratis voucher dari si Narmas buat mencetak itu di percetakannya pun bukan percetakan yang abal-abal percetakannya juga menurut saya sih bagus juga kualitasnya gitu kan jadi ya memang kalau mau masuk si Narmas memang terpilih itu gitu jadi kita harus daftar kita harus diseleksi dulu kalau udah seleksi ya kita juga harus komitmen gitu loh masa kita udah dikasih banyak segudang manfaat segudang fasilitas pokoknya beruntung banget deh gitu kalau sampai misalkan ada yang usaha bisa ikutan ini lagi sih menurut aku sih guna banget sih gitu iya luar biasa banyak sekali manfaatnya itu juga tadi yang terakhir itu memang kan di SNR Masland itu selalu berkolaborasi nih Bu sama yang lain termasuk salah satu tadi yang percetakan itu juga untuk membantu UMKM dalam terutama brandingnya ya karena tadi kan untuk iya brandingnya packagingnya iya gimana supaya customer ini tuh lebih percaya sama brand kita terus lebih melihat profesional juga gitu kan ada identitasnya gitu dan ini sudah jalankan sama Abu Balgis nah teman-teman yang punya usaha juga disarankan sama Abu Balgis untuk ikutan pelatihan UMKM dari SNR Masland jadi sambil memasukkan ada orang yang bilang don't judge the book by its cover tapi kalau kita jualan cover dan packaging itu penting banget bahkan isinya sama orang bisa ganti aja luarannya packagingnya udah oh menarik nih jadi terlihat mahal kita bisa jualan lebih bagus itu perkara branding sama packaging aja sih gitu iya itu juga salah satu hal yang sangat buat orang tuh melirik produk kita iya terus Bu ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Bu harapan ibu untuk bisnis ibu ini ke depannya seperti apa dan apalagi kalau misalnya terus bersama dengan si Narmasen apa yang ibu harapkan? kalau harapan ya saya sih pengennya sih kalau sekarang kan sistemnya semua kolaborasi dan sistemnya kerjasama ya pengennya sih saya sesuai keilmuan saya saya pengennya usaha aspal saya ini lebih besar saya punya mesin-mesin sendiri saya pengen punya AMP sendiri aspal mixing pen sendiri gitu kan tapi kan itu berdoa kalau tidak segini juga ya Alhamdulillah walaupun kalau saya ngomong kayak gini nih sama Bu Dhani pasti ditegur saya sebenarnya dulu orangnya ambisius tapi semenjak nikah jadi ah apa gimana ya jadi latest flow aja gitu tapi kalau saya inget banget kata-kata Bu Dhani ya saya sih jalanin aja tapi kata Bu Dhani jangan pernah mengecilkan mimpi gitu yaudah jadi saya mimpi aja saya punya AMP sendiri saya punya aspal mixing pen sendiri dan saya harus bersihkan niat saya kalau kata suami saya bukan hanya dagang maksudnya untuk nyari keuntungan ya mudah-mudahan ya mama saya seneng gitu kan apa namanya akhirnya anaknya nerusin usahanya nih disuruh soalnya saya sebenarnya juga bisa mungkin karena dulu waktu kecil walaupun gak mau tapi ikut mama nih misalkan mama lagi ke project ikut dibawa terus ke toko jadi mungkin ngeliat orang jual beli tuh kayak gimana ya kan terus ke project project walaupun dulu males-malesan tapi ikut nah sekarang kan akhirnya ngadepin tukang ngadepin apa gitu kan jadinya oh kayak begini karena udah pengalaman nih waktu kecil suka diajak-ajak sama orang tua kesana kemari jadi pengalaman gitu ya kita doakan ya teman-teman SML UMKM Center semoga mimpi dari Bu Bagis ini bisa tercapai satu hari nanti bisa punya AMP sendiri amin bisa usahanya lebih maju lagi ya Bu dan bisa amanah dan bermanfaat untuk banyak orang juga amin baik kalau gitu terima kasih banyak teman-teman sobat SML UMKM Center sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini semoga semua informasi yang diberikan semua ilmu yang dibagikan oleh Bu Bagis ini bisa bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa lagi di podcast UMKM Talks berikutnya dadah